Terima kasih masih menyaksikan Borgol Besar-besar yo Bang Jack Ini pantauan kelimu nih Tim gabungan TNI Polri Serta wargo kecamatan air hitam Melakukan peneritipan Kepi atau penambangan emas ilegal Di dusun lebih Lebuh Desa jernih kecamatan air hitam Beberapa dompeng Yang digunakan dalam aktivitas beti Pun dibakar oleh masyarakat Dan petugas nih Memang harus kayak gini nih Supaya Tidak katik lagi nih Yang melakukan aktivitas-aktivitas beti nih Yang bisa merusak alam dan lingkungan Nah ini informasinya Kita pantau Di pantauan Bang Jack Kritikan anggota DPR Provinsi Jambi Evi Suherman Yang meminta aktivitas beti Agar dimusnahkan Di respon posek dan jajaran TNI Penindakan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal Tanpa izin Di dusun lebuh Desa jernih kecamatan air hitam ini Dilakukan oleh tim gabungan Tripika dan masyarakat setempat Karena aktivitas penambangan Emas ilegal ini Sudah meresahkan warga Sayangnya Dalam penertiban ini Petugas tidak menemukan pelaku peti Diduga sebelum dilakukan penertiban Informasi ini telah bocor terlebih dahulu Kepada pelaku peti Saat penindakan Petugas hanya menemukan 5 unit mesin dompeng Yang digunakan untuk aktivitas peti Kemudian seluruh peralatan dompeng yang tinggal tersebut Dirusak dan dibakar Pembakaran alat dompeng ini dilakukan Sebagai aksi pemberantasan penambang emas Tanpa izin Kapolsek air hitam Ibtu Yurizal Melalui via telpon menyampaikan Pihak kepolisian hingga saat ini Belum mengetahui Pemilik dan pelaku Penambang emas ilegal tersebut Bahkan diakui Ibtu Yurizal Penertiban kerap Tidak berhasil membekuk pelaku Dirusa nebu Dirusa nebu Ya aduh Desa Nah itulah kabur itu Tidak tahu lagi Kita pemiliknya siapa Ini Dia siapa Kan gitu Lanjut disitu payah lah Orang itu tutup Warga disitu juga Tutup mulut juga Masuk baik dari jalan itu Pasti ada matematonya Oh berarti Ini kan bukan alat berat Kalau bukan dompeng darat Dompeng darat Kan bisa dibawa-bawa sama dia Diatur sama dia Itu tinggal ke Jumahe Kan kalau yang berat Tinggal ke Jumahe Dia enggak tahu lah Kalau bocor itu Kita kan mendada itu Menadap apa Dari kesempatan Dari Danpos Ramil Nah dari desa Tades Perangkatnya Razia ini dilakukan Setelah menerima Laporan warga setempat Yang kerap meresahkan Karena akibat peti Lingkungan setempat Mengalami kerusakan parah Diduga pelaku Sudah dahulu kabur Sebelum petugas Tiba di lokasi Selamat Riyadi Cek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!